Terima kasih Amin, Ya Rabbal Alamin Allahumma salli'ala sayyidina muhammad Wa'ala'ali sayyidina muhammad Teman-teman baikku dimanapun berada Semoga hari ini senantiasa dalam kebahagiaan Amin, Ya Rabbal Alamin Teman-teman berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya Hari ini Bunda mau memasak lagi Nah Bunda mau memasak apa ya Sebelum Bunda memasak Teman-teman jangan lupa Yang belum subscribe-subscribe dulu Dan yang sudah mendukung Bunda Nining Dengan subscribe, komen Bunda Nining ucapin terima kasih Semoga teman-temanku semua sukses Amin, Ya Allah Ya Rabbal Alamin Teman-temanku hari ini Bunda mau memasak ya Hari ini si Imut dan si Unyil tidak makan di rumah Bunda Nining mau makan samandoro majikan teman-teman ya Si Imut dan si Unyil ada temannya yang ulang tahun Nanti sebentar lagi berangkat ke bawah rumah sini ya teman-teman Di bawah apartemen ya Dan Bunda Nining mau memasak Berduaan makan bersama andoro majikan ya nanti kalau memang ini ya teman-teman Biasa Bunda itu kalau ini makan mie teman-teman Nah masa apa hari ini Nah ini dia Bahan Dan bumbunya Sudah ada di hadapan Bunda Apa aja ya Gampang, simple Unik dan menarik Oke Nah teman-temanku bahannya hari ini Bunda mau menumis Yaitu ketimun ya Bahannya satu buah ketimun Ini yang Bunda sudah Sudah cuci bersih ya Dan di sini ada Daging ayam ya Separuh itu yang misal Apa itu Paha ayam ya Satu paha ayam itu diambil dagingnya ya teman-teman Dan ini Bunda sudah potong-potong Dan di sini bumbunya Ada jahe Ya satu ruas jahe atau Se Se Jempol Setengah jempol jari ya Ini jahe Bawang putih 3 siung Cabai rawit 3 siung Ya Dan ini nanti Jahe dan bawang putihnya kita cincang Kita keprek halus ya teman-teman Dan cabainya kita potong-potong ya Dan nanti ditambah dengan Yaitu Garam Penyedap rasa Gula Dan Kecap asin Atau mungkin nanti boleh ditambah Dengan huyao Atau dengan kecap Ya Kecap manis ya teman-teman Oke ikuti aja keseruannya Bunda Bagaimana nanti memasaknya Dan doroh putri Majikannya bagaimana Dia mintanya ya teman-teman Oke langkah pertama Yaitu kita potong-potong Kita belah ini ya teman-teman Tangannya Bunda Ninin sudah bersih Ikuti aja keseruannya Bunda Oke Ya kita potong Kita belah dulu Baru kita potong-potong ya Ya Baru kita buang bijinya ya teman-teman ya Ya ini kita buang bijinya Memakai sendok ya Ya begini aja Ya ini sudah ya teman-teman Ini Bunda sisihkan dulu Kita pinggirkan dulu ya Oke Baru kita potong Kita potong Dadu-dadu ya teman-teman ya Oke Nah ini seperti ini ya teman-teman Kita potong-potong Ya Kita potong-potong Ya kita potong-potong Sampai akhirnya Ya teman-temanku Ini dia Sudah Bunda potong-potong Ya itu Seperti di Apa di potong dadu-dadu ya Ketimunya Ini sudah Bunda cincang Jahenya sudah Bunda cincang Yuk kita taruh lagi di mangkok ya teman-teman ya Ditaruh kembali Yaitu ke dalam sini ya Jadikan satu ya teman-teman ya Bawang putih Jahe Dan cabeknya Oke Nah Sudah jadi satu Sekarang kita tambahkan Yaitu Kecap ikan ya teman-teman ya Ya kita tambahkan Kecap ikan Atau boleh siau ya Kalau enggak ada kecap ikan Ya Satu sendok teh ya Saus tiram Saus tiram Sepujuh sendok teh ya Oke Garam Secukupnya Gula pasir Sepujuh sendok teh Masukkan semua ya teman-teman Dan Taufen Apa ini Atau tepung kanji ya Satu sendok teh Oke Baru kita kasih air ya teman-teman ya Oke Kita kasih air kira-kira Dua sendok makan Baru kita garuk Aduk ya Ya sudah Disini Sudah lengkap Bumbunya ya Sekarang Kita Langsung Memasaknya Ya teman-temanku ya Langsung memasak ya teman-teman Ya oke teman-teman Sudah siap Kita sekarang Masukkan ke timunnya Ya ke dalam wadah ya teman-teman Oke Timunnya ditaruh wadah Ya Ya timun diwadahin dulu Diwadahin dulu Nah Baru kita remas pakai air garam ya teman-teman Kita kasih garam Sepujuh sendok teh Ya timunnya kita remas-remas ya Ya Kita remas-remas Supaya keluar airnya Ya kita remas-remas Jangan terlalu kuat Jangan terlalu kuat Supaya tidak hancur ya Timunnya Nah Teman-temanku Yang sedang bertanam Ketimun Bosan untuk dirujak Yuk bikin sayur Seperti ini Enak Oke setelah Kita remas dan keluar air Kita cuci ya teman-teman Nah Ini dia Setelah direndam dengan air Kita cuci dengan air Atau boleh direndam dulu tuh Baru Ditiriskan ya Kalau bunda nining langsung ini Oke teman-teman Kita siapkan Penggorengan Dan kita memasak bersama-sama Nih Penggorengannya sudah ada disini Teman-temanku Yang baik hati Ya Penggorengan kita panaskan Kita nyalakan apinya ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Ya oke teman-teman Kalau sudah panas Kita tuangkan minyak Secukupnya Bismillahirrohmanirrohim Ya Tunggu panas minyaknya ya Ya tunggu panas sebentar Kita tumis Yaitu Ayamnya Ya kita tumis ayamnya Gampang kan Bunda ini masaknya gampang Pokoknya ikuti aja Keseruahnya bunda nining Ya Ya setelah ini Biarkan dulu Sebentar Ya tumis-tumis Biar warnanya berubah ya teman-temanku ya 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 kita garuk Ya kita garuk Ya kalau mengenai daging Terus misalnya khususnya teman-temanku yang berada di Hong Kong Itu tergantung majikannya suka apa ya Oke Biarkan menguning ya teman-teman Ya oke teman-teman Sudah berubah kita masukkan Yaitu jahe Cabai Dan bawang putihnya Ya tumis-tumis Tumis-tumis Baru kita masukkan Yaitu Timun Ya kita tumis-tumis Ya biarkan sebentar ya teman-teman Ya Oke teman-teman Sudah ya Terakhir Ini kita garuk-garuk Kita baru masukkan bumbunya ya Yang kita campur tadi oke Bismillah Ya tunggu mendidih-mendidih Tunggu mendidih-mendidih Hmm Ini dia Sayur ketimun Dan Daging paha ayam Oke Sudah mendidih-mendidih Bunda matikan ya teman-teman Boleh teman-teman rasa Tapi ini gak Itu sudah pas ya teman-teman Oke kita matikan Bismillahirrohmanirrohim Kita angkat Bismillahirrohmanirrohim 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 Semoga teman-teman Semoga teman-temanku suka ya Inilah sayur Yaitu ketimun Tumis paha daging ayam Terima kasih Sebelum bunda tutup Teman-temanku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-temanku Mendapatkan masakan-masakan Bunda terbaru Dan informasi lainnya Dari bunda Nining Terima kasih Terima kasih yang sudah menonton Teman-teman baikku Alhamdulillahirrohim Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih